Sudara DPR mengesahkan undang-undang tentang aparatur sipil negara atau ASN dan sejumlah bagian menimbulkan polemik diantaranya prajurit TNI dan anggota Polri yang bisa mengisi jabatan sipil. DPR mengesahkan perubahan undang-undang aparatur sipil negara selasa lalu. Salah satu hal yang disoroti adalah pengisian jabatan ASN dari TNI Polri yang tetap diakomodasi. Akhir September lalu dalam rapat tingkat 1 Komisi 2 bersama pemerintah disepakati aturan terkait TNI Polri di jabatan ASN. Dalam aturan sebelumnya di undang-undang nomor 5 tahun 2014 prajurit TNI dan anggota Polri memang dibolehkan mengisi jabatan ASN tertentu. Mengelompokkan jenis jabatan menjadi dua yaitu jabatan manajerial dan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri dari jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi media, jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Jabatan non-manajerial terdiri dari jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Pengisian jabatan ASN dari prajurit TNI dan anggota Polri. Dalam undang-undang ASN yang lama, prajurit TNI dan anggota Polri bisa mengisi jabatan tertentu dengan mengacu undang-undang masing-masing institusi. Syaratnya diatur harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan atau kepolisian. Dikutip dari kompas.com koordinator kontras, Dimas Bagus Arya mengkritik perubahan undang-undang ASN yang baru disahkan. Dimas menyebut penempatan TNI-Polri hanya akan memperparah problematika di kedua institusi yang menumpuk, khususnya kultur kekerasan. Kontrasawatir pendekatan keamanan akan menjadi semakin masif. Menteri Pendayak Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Aswar Anas menyebut penempatan jabatan TNI dan Polri bersifat resiprokal atau silang. Aswar menyebut TNI-Polri bisa menduduki jabatan ASN, sementara ASN pun bisa menduduki jabatan di TNI dan Polri. Nah yang terakhir saya kira soal konsep resiprokal dengan TNI dan Polri. Selama ini teman-teman TNI bisa menduduki jabatan di ASN. Tetapi ASN tidak bisa menduduki jabatan di TNI-Polri. Nah dengan konsep ASN yang baru, dengan konsep resiprokal, jika Polri membutuhkan tenaga non-ASN, itu nanti bisa diisi. Misalnya direktur digital, misalnya, di Mabes Polri. Atau jangan-jangan ke depan ada wakab Polri yang membidangi pelayanan masyarakat dan seterusnya, sangat mungkin ini telah dibuka. Tetapi ini sesuai dengan keperluan dari institusi yang dimasuk. Bisa TNI, bisa Polri. Jika dalam Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri, prajuri TNI atau anggota Polri harus mundur, ASN di TNI-Polri belum diatur secara tegas dalam perubahan Undang-Undang ASN. Saratnya hanya disebutkan sesuai dengan kebutuhan kompetensi dan akan diatur dalam peraturan pemerintah. Revisi Undang-Undang ASN sudah dibahas sejak Januari 2021. Sistem penempatan jabatan di ASN selama ini mengunai polemik karena diperbolehkannya diisi dari TNI dan Polri yang telah mengundurkan diri. Tim Liputan, Kompas TV. Meski saat ini Undang-Undang ASN yang baru disebut Menpan-RB bersifat silang untuk mengisi jabatan dari TNI, Polri, dan ASN, kenapa harus ada sistem silang? Akankah saling mengakomodasi antara kebutuhan masing-masing atau hanya karena menjawab kritik pelemahan supremasi sipil? Kami bahas bersama Ketua Kompisi 2 DPR RI dari Fraksi Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan Usman Hamid, Direktur Resekutif Amnesty International Indonesia. Selamat malam, Pak Doli. Selamat malam juga, Mas Usman. Selamat malam, Sinti. Selamat malam. Baik, Pak Doli, kenapa DPR tetap mengakomodasi TNI dan Polri bisa mengisi jabatan tertentu di ASN dari Undang-Undang ASN yang baru ini? Apakah ini mengakomodasi kelebihan jumlah prajurit atau anggota Polri itu apa alasannya? Enggak, sebenarnya pasal 20 ini tidak ada perubahan dari pasal atau dalam Undang-Undang yang sebelumnya. Bahkan kita tambah ada resipokral itu tadi. Jadi pertama, kita tetap di dalam menyusun Undang-Undang ini bagaimana kita tetap menindungi keberadaan ASN. Jadi kalaupun kemudian ada posisi-posisi yang diisi oleh TNI dan Polri itu merupakan posisi yang dibutuhkan kompetensi tertentu. Jadi dan hanya dibatasi, cuma hanya di pemerintah pusat dan eselon 1. Jadi itu tidak boleh di luar pemerintah pusat dan di luar eselon 1. Dan kemudian juga dijelaskan di situ ada kompetensi-kompetensi tertentu yang memang belum bisa atau tidak bisa diisi oleh ASN. Nah, cuman yang berbeda dengan Undang-Undang sebelumnya adalah kalau dulu hanya diisi oleh ASN, bisa diisi oleh TNI dan Polri sekarang juga ASN juga bisa mengisi di instansi atau institusi TNI-Polri yang memang kompetensinya dimungkinkan diambil dari ASN. Sampai pada jabatan apa itu padahal ASN bisa mengisi jabatan TNI-Polri? Ya, yang tidak, jadi gini, untuk detailnya nanti diatur dalam peraturan pemerintah. Jadi dibuat dua di dalam Undang-Undang itu berkaitan dengan posisi TNI dan Polri itu nanti juga harus selaras dengan Undang-Undang TNI dan Polri yang sedang dan memang akan juga melakukan revisi, terutama Undang-Undang TNI. Nah, kemudian untuk detail penempatannya, baik untuk ASN ke TNI-Polri atau yang tidak, nanti diatur dengan peraturan pemerintah sendiri. Baik, oke Mas Usman, ada catatan kritis Anda soal Undang-Undang ASN di TNI-Polri tetap diakomodasi mengisi jabatan tertentu di jabatan sipil tapi juga ada resiprokal ASN bisa mengisi jabatan tertentu di TNI-Polri? Ya, Undang-Undang ini kan namanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. bukan Undang-Undang Aparatur Negara yang di dalamnya termasuk di dalam konteks pejabat negara negeri sipil atau polisi atau militer. Karena itu tidak pada tempatnya ada ketentuan pasal yang mengatur tentang pembolehan anggota TNI atau Polri duduk di dalam katakanlah pos-pos sipil dan sebaliknya yang diklaim sebagai konsep resipro. Karena ini justru mengaburkan konsep Undang-Undang ini sebagai Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ini Undang-Undang yang akhirnya karena pasal ini menabrak Undang-Undang lainnya, Undang-Undang TNI dan lebih umum lagi adalah amanat reformasi TNI amanat reformasi tahun 1998 yang memandatkan di dalam TAP NPR, di dalam Undang-Undang TNI menegaskan bahwa jelas dilarang anggota TNI aktif duduk di dalam pos-pos sipil kecuali yang mengundurkan diri. Dalam Undang-Undang TNI memang ada sedikit kompromi khususnya di pos-pos sipil yang memang masih berhubungan dengan bidang militer misalnya gitu. Tetapi Undang-Undang itu seharusnya secara perlahan direvisi untuk kemudian mengembalikan seluruh anggota TNI aktif yang pernah tutup dalam jabatan sipil ke TNI, ke organisasi TNI. Nah Undang-Undang ASN ini malah menambah dan membuka lebih banyak lagi anggota TNI yang bisa duduk di dalam jabatan sipil. Akibatnya bukan hanya kita akan semakin sulit mengembangkan kebijakan strategis pertahanan mengembangkan TNI yang profesional tapi juga melanggengkan semacam fungsi kekaryaan salah satu doktrin dari fungsi abli yang berakar dari supremasi militer untuk kemudian membenarkan intervensi militer di dalam kehidupan pemerintahan sipil. Demikian. Apa yang Anda khawatirkan jika TNI-Pol ada banyak yang menjabat di jabatan sipil? Saya ambil contoh yang paling baru. Ketika seorang TNI aktif duduk di Basarnas lalu terlibat di dalam kasus korupsi dia tunduk pada hukum sipil apa tunduk pada hukum militer? Saya ambil contoh lain lagi. Ini pertanyaan teorikal saja. Contoh lain lagi ketika ada seorang pejabat tinggi di Kementerian Pertahanan yang kebetulan misalnya TNI aktif lalu Menteri Pertahanannya dan Panglima TNI-nya berbeda pandangan dan berbeda kebijakan. Lalu kewiraan TNI aktif itu tunduk kepada siapa? Kepada Menteri Pertahanan? Apa kepada Panglima TNI? Jadi ini adalah penyelundupan pasal yang ceroboh, yang membuat kekacauan di dalam reformasi TNI khususnya dalam menghapuskan fungsi kekaryaan TNI di dalam jabatan sipil. Pak Doli ini bisa mengacaukan cita-cita reformasi TNI menabrak undang-undang TNI Polri pula tadi disebutkan oleh Mas Usman. Apa jawaban Anda? Pertama tidak ada yang jadi penyelundup di sini. Pasal ini dibahas secara terang-benderang dan kita juga meminta pandangan dari berbagai pihak. Kemudian yang kedua, pasal ini tidak ada kemudian yang menambah posisi atau jabatan bertambah lebih banyak seperti yang disampaikan tadi. Bahkan semangatnya kita mau menata pada posisi-posisi yang memang tidak mungkin lagi diisi oleh ASN. dan faktanya memang itu masih ada. Nah kemudian yang ketiga adalah kita juga di dalam penjelasannya dijelaskan di situ memang tidak boleh lagi aktif. Jadi begitu nanti kemudian dia di katakanlah dikaryakannya memang itu harus berhenti dalam posisi aktifnya di TNI atau di Polri. Nah itu nanti yang kami akan juga kawal di dalam peraturan pemerintahnya. Nah memang ini undang-undang dibahas cukup lama ya. Hampir tiga tahun. Banyak hal yang memang harus dituntaskan. Bukan hanya soal ini tapi juga soal TNI dan segala macam. Nah dan kami meminta juga dalam undang-undang ini peraturan pemerintah yang berkaitan dengan semua dengan undang-undang ini itu harus dibahas bersama-sama dengan TPR. Nah ini yang dan semangatnya semangatnya sama saya kira ya seperti yang juga disampaikan. Kita ini juga bagian dari memperjuangkan reformasi. Kita tahu bagaimana situasi di masa lalu seperti apa yang tentu kita tidak ingin ulangi gitu. Tetapi memang faktanya menunjukkan masih ada diperlukan posisi-posisi yang yang mau tidak mau suka atau tidak suka kompetensinya ada di TNI dan Polri. Tetapi tidak semua. Nah ini makanya kita atur yang sekarang. Mas Tusman tidak semua dan kemudian ketika prajurit aktif itu mengisi posisi sipil diharuskan untuk tidak aktif. Apakah ini menjawab kekhawatiran itu? Ya itu kan nanti katanya di peraturan pemerintah. Jadi kalau di undang-undangnya saja sudah menyalahi bagaimana misalnya peraturan pemerintahnya bisa mengkoreksi undang-undang ini. Kalau yang dimaksud adalah oh nanti anggota TNI-nya kalau duduk di jabatan sipil pasti harus berhenti. Tidak aktif lagi. Kalau gitu nggak usah diatur lagi. Karena itu jelas di dalam TAP-NPR tahun 2000 kemudian pasal 47 ayat 1 undang-undang TNI yang mensyaratkan bahwa prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau dari dinas aktif. Tidak ada yang berbeda begitu ya. Dan penjelasan itu tidak kuat karena ada konsep resiprokal yang seolah-olah karena itulah aparat sipil juga boleh menduduki jabatan militer. Apakah aparatur sipil negara harus berhenti dulu? Belum lagi yang tadi saya tanyakan. Saya kira ini satu pemikiran yang Oke. Jadi apa yang Anda dorong Mas Usman soal ini? Terakhir untuk Anda? Ya harusnya ini direvisi. Harusnya tidak dilanjutkan. Ini saya kira akan menimbulkan masalah di dalam pelaksanaan undang-undang khususnya berkaitan dengan TNI. Baik. Kita tunggu nanti bagaimana pembahasannya di DPR. Terima kasih. Pak Matulikurnya. Terima kasih juga Mas Usman Hamid sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat malam.